Pemerintah Kota Kendari bersama tim penanggulangan inflasi daerah TPID Kota Kendari telah melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan pangan maupun komoditi lainnya di sejumlah pasar tradisional, retail atau toko-toko modern, hingga ke gudang bulog dan distributor lainnya yang ada di kota setempat. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Penjabat Wali Kota Kendari Asmawat Tosepu setelah apel gelar pasukan operasi lilin di Polda Sultra pada Kamis 22 Desember menegaskan harga-harga kebutuhan poko ataupun komoditi pangan lainnya cenderung stabil dan tidak ada lonjakan atau kenaikan harga yang signifikan. Bahkan menurutnya ada sejumlah kebutuhan poko atau sembako yang mengalami penurunan harga sejak sepekan lalu. Meski begitu, ia mengakui ada beberapa komoditi seperti bawang merah dan bawang putih yang mengalami kenaikan harga. Namun masih dalam batas kewajaran dikarenakan faktor cuaca dan distribusinya. Sudah melakukan sidak ke pasar, ke gudang bulog, dan ke toko-toko modern atau retail modern yang ada di Kota Kendari. Hasilnya menunjukkan bahwa harga kebutuhan atau komoditas pokok masyarakat itu cenderung stabil. Kecuali 1-2 komoditas seperti bawang merah dan bawang putih yang mengalami kenaikan, tapi itu pun tidak terlalu signifikan. Bahkan kita temukan juga beberapa komoditas itu mengalami penurunan harga. Selain menjamin stabilitas harga, Pemkot Kendari juga memastikan stok atau ketersediaan pangan ataupun sejumlah komoditi lainnya di Kota Kendari tercukupi hingga 4 bulan ke depan, baik dari tingkat distributor hingga ke penjual atau pedagang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan.